Di balik kemeriahan unik panggung Inbox World 2015, rupanya turut menyelipkan kisah indah dua selebriti merancang pernikahan. Salah satunya pemain sinetron pangeran Nina Zatulini yang diam-diam dikabarkan telah melakukan fitting baju pernikahan hingga pemotretan prawedding di luar negeri dengan pengusaha kaya Chandra Taupan. Kalo foto-foto itu sebenernya sih gimana ya, emang kebetulan pas lagi bisa aja kali ya kita nyari spotnya aja sih yang bagus gitu. Karena emang pas itu lagi liburan juga dan ada waktu gitu jadi emang yaudah deh kenapa engga kalo foto-foto dan cari spot bagus gitu. Ini baru awal doang dan aku belum bisa ngasih tau yang sampe detail karena emang masih tahapan awal sih. Mau tahun depan atau kapan itu nanti dikasih tauin nanti kalo udah fix aja lah semuanya gitu. Senada dengan Nina Zatulini, pedanggut Zazkia Gotik juga tengah bersemangat merancang pesta pernikahan yang ingin digelar di dua tempat Cikarang dan Jakarta. Benarkah Zazkia antusias menikah karena sang calon sudah lulus hasil uji tes agar tak lagi tertipu dan berurai air mata seperti dulu ketika bersama Vicky Prasetyo? Rencana menikah didoain aja mudah-mudahan dilancari, mudah-mudahan dikasih kelancaran. Jodoh sih udah ada maksudnya tanggal jodohnya gitu loh. Belum ada gitu jadi masih ya masih apa ya masih sama-sama kerja dulu aja. Mikirin konsep sih belum ada cuman Neng pengennya ya udah dari hati Neng yang paling dalang Neng pengen buat dua acara aja gitu. Satu di kampung, satu di Jakarta gitu. Sosok si Aama orangnya apa ya Neng suka dia itu apa adanya. Dia itu orangnya apa ya orangnya itu gak banyak ngomong maksudnya dalam hati gak banyak janji gitu. Ya selagi dia bisa belum ngebahagiain Neng dia ngomong gitu loh. Tapi dia berusaha untuk membahagiain Neng jadi Neng mau lelaki seperti itu apa adanya aja. Bilang punya ya punya, bilang gak punya ya bilang gak punya gitu. Jadi saling jujur itu enak. Ya Neng berharap cuma ya inilah jodoh yang terbaik buat Neng, jodoh yang terakhir buat Neng. Usai sudah perjumpaan kita kali ini. Pemirsa jangan lupa saksikan terus was-was setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis mulai pukul 6 pagi. Tentunya hanya di SCTV selalu teristimewa. Tidak hanya senyumanku satu kali lain. Tiga hari ku tak berhenti. Membayangkan wajahmu yang tak mungkin bisa kulupakan. Selama itu aku tak dapat mengejamkan mataku. Walau ku sejenak. Tak melepaskah ku berharap mengulang kisahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!